Intro Halo Cinefile, gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya By the way mau nanya deh Kalian punya sahabat yang satu pemikiran, satu hati atau sejalan gak sih? Kalo emang punya, tolong pertahanin ya temen-temen Karena di masa mendatang, kalian belum tentu tuh bakal nemu orang yang kayak gitu lagi Nah buat kamu yang belum nemuin, sini Movie Rastis siap kok buat nemenin kalian dulu lewat video-video kita tentunya Nah kali ini Movie Rastis mau bawain alur film yang udah lama nih coy Yang rilis tahun 2017 berjudul T-Pets Tapi meskipun film ini udah tergulung lawas Banyak pelajaran tentang persahabatan di dalam filmnya loh Bagaimana kak keseruannya? Nah kalo gitu gak banyak basa-basi lagi deh Langsung aja, yuk Movie Rastis ceritain Film diawali dengan suasana pada wilayah Cina Selatan Dimana orang-orang terlihat sibuk dengan pekerjaannya Namun mereka masih tetap menyempatkan diri nih cuy Untuk minum secangkit teh Dan disini kita diperlihatkan Pasangan tua, Sang Master, pembuat tipet dari Tanah Liat Nah mereka sedang menyelesaikan tipet yang bernama Ah Tang Dan pasangannya bernama Siang Namun tiba-tiba saja istri Sang Master pingsan tanpa diketahui penyebabnya Sehingga tipet Siang ini tak sengaja terjatuh Dan diambil oleh sesosok tikus gut disana Di sebuah toko teh terlihat tipet ini digunakan sebagai mainan oleh para pencinta teh Yaitu dengan cara menuangkan teh diatasnya Dan membuat tipet ini berubah warna Sembari mengeluarkan aroma wangi dari teh tersebut Pemilik toko menuangkan teh ke semua tipet disana Kecuali dengan Ah Tang Karena ia tidak bisa berubah warna Dan mengeluarkan aroma wangi dari teh yang dituangkan Pada malam harinya Para tipet mendiskusikan perihal Ah Tang Yang tak pernah mendapatkan tuangan secangkir teh dari orang-orang Namun disini Ah Tang gak peduli dengan hal tersebut Karena menurutnya hal itu sama sekali gak penting bagi hidupnya Kemudian disana mereka bergosip nih ke ibu-ibu komplek Tentang The Flash yaitu sesosok bos tikus dari bawah tanah Diceritakan kalau ialah penyebab mengapa beberapa tipet menghilang pada saat tengah malam Kemudian di tengah malam itu Piggy menghibur Ah Tang yang bersedih Karena ia merasa berbeda dengan tipe tipet lainnya Namun disini Ah Tang tetap bertekad Kalau dirinya itu ingin memperbaiki warnanya nih cuy Lalu di keesokan harinya Kita diperlihatkan dengan sebuah robot yang menggelinding dari puncak gunung Menuju ke pemukiman warga Di dalam toko T, robot itu mengaku pada para tipet Kalau dirinya itu berasal dari masa depan Namun para tipet ini nampaknya tidak percaya Dengan perkataan konyol dari si robot itu Dan akhirnya si robot ini pun membuktikan dengan menebak seseorang yang akan datang pertama ke toko teh tersebut Ternyata tebakan robot itu bener cuy Bahwa ada pria muda yang mengenakan baju pink dan berambut pirang Pria itu juga secara gak sengaja membuang sisa tehnya kepada Ah Tang Sehingga Ah Tang pun sangat senang Karena sekian lama akhirnya ia bisa terkena cipratan air teh seperti teman-temannya Dengan adanya pembuktian tersebut Mereka juga percaya bahwa robot itu berasal dari masa depan Lalu mereka pun memberi nama robot itu dengan sebutan Shaulai Di sana lalu Ah Tang bertanya pada Shaulai tentang warna dirinya di masa depan nanti Namun disini Shaulai tidak bisa menganalisa masa depan dari Ah Tang Mendengar hal itu Ah Tang pun seketika menjadi kecewa Dan ia meminta Shaulai untuk mengantarnya ke masa depan Agar bisa melihat langsung wujud dari dirinya di masa yang akan datang Sering berjalannya waktu Ah Tang dan Shaulai pun akhirnya pergi menuju ke lubang cacing Yaitu jalan menuju ke masa depan Yang ternyata lubang cacing itu berada di atas kincir putar pada puncak gunung Dan mereka pun mulai berusaha naik hingga ke atas sana Di saat sudah di atas mereka langsung melewati lubang tersebut Namun tidak terjadi apa-apa dan malah membuat mereka jatuh ke bawah Hingga pada akhirnya sampailah mereka ke sebuah toko hewan Di sana para hewan pun dibuat terkejut setelah melihat dan mendengarkan cerita mereka Nenek penyum menyarankan mereka untuk bertemu dengan triholmen atau manusia lubang pohon Mendengar hal itu dengan cepat Shaulai bersama Ah Tang pun otw menuju ke bawah got Di sana mereka menjelajahi tempat tersebut Dan di perjalanan Ah Tang secara gak sengaja menemukan sebuah mainan bola salju Yang ia berikan kepada Shaulai sebagai tanda persahabatan mereka Di sini Shaulai pun mulai terlihat sangat senang Namun tiba-tiba aja tempat itu dipenuhi oleh banyaknya air Sampai-sampai membuat mereka hanyut dan terbawa oleh arus air tersebut Di sisi lain Piggy ternyata menyusul Shaulai dan Ah Tang Dengan bersusah payah sambil membawa buku kesayangannya Kembali ke Shaulai dan Ah Tang yang kini tersesat di bawah tanah Tiba-tiba mereka juga dihadang nih oleh dua bandit tikus Namun saat mengetahui kalau mereka sedang mencari manusia lubang pohon Dua bandit ini langsung menunjukkan jalan untuk menuju ke tempat tersebut Mereka yang polos dan percaya pun mengikuti dua tikus itu Hingga sampailah di sebuah tempat yang ternyata adalah markas tikus Namun sayangnya disana mereka gak menemukan manusia lubang pohon Dan ternyata bandit ini menipu Ah Tang dengan membawa mereka ke hadapan The Flash Terlihat disini Flash banyak mengoleksi barang curiannya Dan disana ternyata Flash mengetahui asal-usul dari robot Shaulai Jadi sebelumnya Flash sudah mengincar Shaulai yang berada di institut penelitian robot Ia ini menyuruh anak buahnya untuk mencuri Shaulai yang pada saat itu Sedang dibuat dan diprogram berasal dari masa depan Karena itulah Shaulai berpikir bahwa dirinya berasal dari masa depan Disana Flash secara gak sengaja melihat cap yang ada di kaki Ah Tang Dan dia pun mengatakan bahwa Ah Tang itu adalah produk tiruan atau palsu Mendengar itu Shaulai tiba-tiba gak terima dan membela Ah Tang nih Kemudian Flash pun menunjukkan tipet asli yang ternyata itu adalah Xiang Namun sayangnya disini Xiang gak mengenali Ah Tang sama sekali Terus Flash yang melihat Ah Tang berbicara dengan Xiang Ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan Ah Tang Beruntungnya Shaulai langsung membantu Ah Tang Sekaligus membebaskan Xiang Lalu mereka pun akhirnya kabur dari tempat tersebut Akan tetapi mereka justru terkepung oleh para bandit tikus Sehingga membuat Xiang ini kembali ditangkap dan Ah Tang harus jatuh ke dalam air Shaulai sendiri justru harus bertarung melawan Flash Namun disaat ia hampir mengalahkan Flash Tiba-tiba ia terhenti karena perintah dari Flash Ternyata chip perintah suara dari tubuh Shaulai lah yang membuat dirinya terhenti Dan karena hal itu Flash pun menyuruhnya untuk kembali ke tempat asalnya Setelah sampai disana Shaulai barulah tersadar kembali Lalu robot monitor juga muncul untuk memberitahu asal-usul dari Shaulai Nah jadi Shaulai ini berasal dari institut penelitian robot Dan dirinya itu tidak berasal dari masa depan Melainkan adalah robot NT-00097 versi 75 Kemudian ditampilkanlah video profesor yang sedang merakit Shaulai Disini barulah terbukti kalau Shaulai memang robot rumahan yang diprogram untuk menerima perintah suara Mendengar hal itu Shaulai langsung marah nih Lalu profesor yang tadi memantaunya juga akhirnya mengetahui bahwa ada sebuah robot yang tidak suka diperintah Di sisi lain PJ yang sedang mencari Ahtang bertemu dengan dua bandit tikus yang langsung membawanya hingga ke hadapan Flash Disana ternyata semua teman Ahtang kini tertangkap Sementara itu kembali ke Ahtang yang terlihat tenggelam sampai ke dasar air Ia berusaha dengan keras untuk berenang menuju ke atas permukaan Akan tetapi usahanya itu terlihat sia-sia Hingga ia secara gak sengaja membantu ikan yang sedang terjepit Kemudian ikan itu justru memanggil teman-temannya untuk membantu Ahtang agar sampai ke atas permukaan Saat sampai di atas sayangnya ia malah kembali bertemu dengan tikus yang diperintahkan Flash Namun untungnya Shaulai tiba-tiba berada di sana dan langsung menyelamatkan Ahtang Setelah berhasil mengalahkan tikus itu Ahtang nampaknya ingin kembali ke Flash untuk mengalahkannya dan juga menyelamatkan Xiang Akan tetapi Shaulai disini gak mau nih Karena ia takut kalau nantinya ia bakal dikendalikan oleh si bandit Flash Kemudian Shaulai pun mengusulkan Ahtang untuk bertemu dengan lubang pohon agar ia bisa dikendalikan lagi Setuju dengan usulan dari Shaulai mereka pun lantas berangkat menuju ke tempat manusia lubang pohon itu Siring berjalannya waktu sampailah mereka di tempat tersebut Terlihat banyak mainan dan hewan yang juga turut datang ke sana Di sana ternyata mereka harus mengikuti sebuah ujian dari tetua katak nih Agar bisa bertanya langsung kepada manusia lubang pohon Melihat hal itu Shaulai tiba-tiba memberanikan dirinya untuk masuk ke sana Dan Ahtang pun menyusulnya karena takut terjadi sesuatu kepada Shaulai Di saat masuk ke dalam tempat itu Ahtang justru melihat Shaulai yang sedang terperangkap oleh para katak Terus Ahtang yang gak tegang melihat hal itu pun langsung bergegas memberanikan dirinya dan menyelamatkan Shaulai di sana Akhirnya Ahtang berhasil menyelamatkan Shaulai dan mereka pun diperbolehkan menanyakan sesuatu ke manusia lubang pohon Di sana Ahtang menemui manusia lubang pohon yang ternyata itu adalah sebuah komputer yang dikostum dengan batang pohon Namun secara tiba-tiba anak buah flash datang ke tempat itu Lalu membuat kerusuhan hingga menyebabkan bangunan di sana menjadi runtuh Melihat hal itu Shaulai pun menyuruh Ahtang untuk segera pergi dari sana Karena runtuhan bangunan itu terlihat akan menimpa dirinya Namun di sini Ahtang gak peduli dengan perkataan Shaulai Dan membuat Shaulai akhirnya tertimpa oleh runtuhan bangunan di sana Tak lama setelah itu tiba-tiba datanglah seorang pria yang membawa Shaulai untuk mencoba memperbaikinya Ternyata pria ini adalah orang di balik lubang pohon itu yang bekerja sebagai penjaga di institut penelitian robot Terus Ahtang yang melihat Shaulai tidak bisa diperbaiki Ia pun langsung membawanya ke kincir putar dan berharap Shaulai bisa hidup kembali Setelah sampai di depan kincir putar tersebut secara gak sengaja Anak-anak nakal justru menghidupkan mesin kincir angin itu Entah apa yang terjadi tiba-tiba Shaulai merestar dirinya sendiri dan mulai hidup kembali Ahtang pun sangat bahagia saat Shaulai berhasil hidup kembali Terus setelah kejadian itu Ahtang pun memutuskan kalau dirinya akan menyelamatkan Xiang tanpa bantuan dari Shaulai Lalu disini Ahtang pun mematikan Shaulai Dan Ahtang kembali pergi ke markas The Flash dibantu dengan tempat ikannya Mereka membuat sebuah pipa air nih yang mengarah ke markas Flash Sehingga markas Flash pun kini dibanjiri dengan air yang diarahkan Ahtang Disana Ahtang melepaskan teman-temannya yang sedang dikurung Ia juga gak lupa untuk menyelamatkan Xiang Lalu Ahtang dan yang lainnya mencoba keluar dari markas Flash itu Namun disana tiba-tiba muncullah Shaulai yang langsung membantu mereka keluar dari kebanjiran Usut punya usut ternyata Shaulai ini dihidupkan kembali oleh petugas kincir angin yang melihat keberadaan Shaulai disana Kemudian mereka pun pergi menuju ke tempat sang master Akan tetapi Flash yang marah tiba-tiba kembali memunculkan dirinya Ia juga langsung mengendalikan dan memerintahkan Shaulai untuk mengejar Ahtang dan Xiang yang ingin kabur dari tempat tersebut Di saat Shaulai hampir mendorong mereka hingga jatuh ke bawah Untungnya bola kincir yang diberi Ahtang sebelumnya menyadarkan Shaulai Sehingga ia pun langsung menghancurkan chip perintah suaranya Dan disini Shaulai balik menyerang Flash hingga terlempar keluar Akan tetapi belum selesai nih Karena Flash yang di luar menekan tombol agar bara panas mengubur mereka di dalam tungku Menyadari hal itu mereka semua langsung berusaha keluar dari sana dong Hingga akhirnya Ahtang mengorbankan diri agar Shaulai dan Xiang bisa selamat dari tungku tersebut Di kesokan harinya sang master yang baru terbangun dari tidur melihat Xiang yang sedang berada di gudang Ia juga mememukan Ahtang yang berada di dalam tungku Dan ternyata selama ini master harus sedih karena kehilangan istrinya Hal itu juga lah yang membuat dirinya harus terpaksa berhenti untuk kembali memproduksi tipet Jadi karena itulah coy Ahtang sampai sekarang belum sempurna Namun meskipun begitu warna Ahtang kini berubah karena terbakar batu bara sebelumnya Namun bukannya senang karena berhasil merubah warnanya Ahtang disini harus sedih teman-teman karena melihat keadaan sahabatnya yaitu Shaulai yang rusak parah Di akhir film beruntungnya Shaulai berhasil diperbaiki Ia kini juga membantu Treeholman memperbaiki robot-robot yang telah rusak Dan kemudian film pun selesai Nah itu dia teman-teman Kayak biasalah ya endingnya berbahagia Kalau menurut kalian gimana nih tentang film tipets ini? Tentunya ringan dan mudah dimengertikan teman-teman Selain aksi-aksi yang ditunjukkan dari film ini Kita juga diperlihatkan tentang betapa kentalnya persahabatan Shaulai bersama Ahtang Dimana tentunya cocok banget buat ditonton bersama besti kalian cuy Hal positif yang bisa kita petik dari film ini adalah Apa yang kita alami demi teman terkadang melelahkan dan menjengkelkan Namun itulah yang membuat persahabatan mempunyai nilai keindahan Sahabat sejati itu bukanlah seseorang yang sering mentraktir atau meminjam duit kamu Tapi sahabat itu selalu ada di saat kamu gagal Seperti pepatah Bunga Mawar dapat menjadi tamanku Dan seorang sahabat bisa menjadi duniaku Untuk skor movie rastis ngasih 8 seperapat dari 10 jengkel nih Yang berarti bau buat kamu nikmatin Kalau kamu setuju gak sih movie rastis ngasih skor segini? Di komen-komen aja ya Dan terakhir movie rastis mengucapin banyak terima kasih Untuk kamu yang udah nonton konten kami Terus support channel ini dengan tekan like-nya jika kalian suka Kalau ada kritik saran atau request bisa banget di komen-komen kayak biasa Pokoknya jaga terus kesehatan Dan semoga keberkahan selalu menyertai kita Salam dari kami untuk kalian semua Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.